hai 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 X GPX itu walaupun udah ganti ya dari logonya yang penting anti pecah ya betul oke oke dibantuin kan enak banget sih sekarang itu dibantuin juga karena untuk segi farmingnya akan lebih cepat melihat juga Ray di sini dengan adanya Master Assassin yang digunakan dengan emblem Assassin nya juga kita akan melihat nantinya pick off-pick off dan mengoptimalkan yang sedang melakukan solo lane itu terjadi untuk kita bisa ngebahas sedikit dari emble apa spellnya juga kali ya tadi udah sempet dimensin juga oleh Al gimana karinya mungkin terpaksa menggunakan purify gitu jadi dengan banyaknya kerap kontrol yang dimiliki dari lapu dari co bahkan Varsha nya juga bisa ngestan ini membuat berarti lagi Varsha nya agak sedikit sulit dan tentunya buat teman-teman jangan lupa session atau fase yang terakhir klimaksnya akan ada di Snapdragon Mobile Challenge final yaitu di Istora Senayan Jakarta di Istora Senayan tanggal berapa sih tanggal 21 sampai 23 dan tiketnya dimana di sl.gg slash SPS MLB tiket mulai 20 ribu rupiah aja kalian bisa menyaksikan keseruan event internasional tapi kita akan kembali kepada gamenya dimana ada sebuah inisiasi yang dilakukan Feldora berhasil untuk dihilangkan di tangan dari Rinasmi masih ingin lebih dan Rinasmi pun menjadi trend eliminasi Fredo Kitty harus dipaksa mundur terlebih dahulu dan satu tukar satu ya tampaknya kedua EXP laner harus menerima kematian early game kali ini early 2 menit pertama dan Reo Quacharo masih ada masih bisa kabur bener-bener just in time tetapi itu membuat tentunya space dari teman-teman yang perasaikan untuk mungkin melakukan set-up terlebih dahulu kita lihat counter set-upnya bentar ini keren nge-copy ke arah dari Isidu Kill ya tapi bakal coba untuk di kontes tapi Sun Tzu Jin dengan retribution yang on point berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama Fredo Kitty terjebak tapi Ray-nya yang berhasil terpanis gak jadi nge-kontes gak dapetin stealing dan berhasil di pick-off ini menjadi keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh Vosikon sangat-sangat rugi dampaknya untuk teman-teman GPS di early game kali ini dan lihat teman-teman dari Vosikon mereka nggak stop there mereka langsung mulai langsung invasi karena purple buff-nya kali ini retribution satu detik untuk Lancelot dan Ray kali ini siapa yang akan memenangkan dari retribution Fredo cukup low tetap mengamankan purple buff-nya Yap dan Ray agak sedikit fall off ya dengan harus terpik off tadi terus nggak dapetin purple buff juga yang kita tahu di sini Assassin dependen banget tapi lihat Ivan yang masih mencoba untuk menggocek Feeder Airstrike yang diberikan dan itu bagus banget sebuah informasi yang cukup mahal dimana Feeder Airstrike-nya tidak ada dan bahkan Ivan-nya ini nggak tumbang sama sekali dan Wings by Wings harus terpaksa keluar dari Anda untuk mundur lebih dahulu ini bener-bener gila banget juga yang dilakukan oleh seorang Ivan tadi impressive sekali dan bahkan itu ya balik lagi yang tadi dibilang Ahoa dimana baiting resourcesnya keluar semua Farsano Feeder Airstrike dan mungkin akan dieksploitasi oleh pesawat dan lihat pergerakan mobilitas mereka melakukan set up ke arah top lane makankah di komit sini empat melawan dua Ivan Judgment connect yes Fredo Kitty masih mencoba untuk bertahan dengan Jet Kundo dan Shunpo nya tapi wall charge dan flikker membuat Fredo Kitty nggak bisa lagi bertahan terlalu lama-lama dan satu ring of order terakhir damagenya masuk sehingga Fredo Kitty berhasil untuk dihilangkan early agresion yang harusnya menjadi potensial dari GPX dijawab juga dengan agresivitas dari Evos icon satu tertarik di arah bawah berhasil dihancurkan dan coba untuk di mirroring itu sebuah kompensasi dari GPX dimana mereka harus kehilangan Fredo tapi mereka berhasil mendapatkan seret di bagian bawah tapi tempatnya di bagian atas juga akan dicicil habis oleh Doma dan ini membuat apa ya tarot equalize dari teman-teman Evos dan juga GPX tertol neutral objektif selanjutnya kali ini siapa yang akan memenangkannya? Yap dan sekarang kayaknya nggak bisa dikasih ya karena zoning out terus-menerus terjadi tidak membuat juga dari GPX hadir karena dari Hayabusa nya dari Ray nya tadi masih coba namanin parpol dulu jadi nggak ada power retribution tadi disitu iya jadi nggak bisa terlalu kontes hanya hovering hovering saja tidak bisa ya balik lagi nggak bisa benar-benar commit fight juga rugi commit tertolnya juga rugi nggak ada retribution dan oke untuk saat ini tidak ada perlawanan yang menurut aku berarti nih dari GPX mereka harus benar-benar puter otak karena dari segi item mereka udah mulai tertinggal 2000 dan itu yang menjadi PR ASAP sih dari GPX mereka nggak boleh terlalu tinggal banyak karena dengan perbedaan 2000 ini ini bisa snowball langsung 4000 langsung 6000 dan itu membuat lebih lebih hard game lagi untuk GPX betul dan banyak banget stoppernya juga sih untuk Hayabusa disana ada wall charge disana ada divine judgment apalagi follow-up nya itu dari Craig yang punya feeder ice track bahkan after terrifying aja sudah kecicau banget dan lihat Domas yang memiliki escape ability dengan sebuah purify yang dibawa berhasil untuk menghindari serangan yang dilakukan sehingga tidak terpik off dan ini perlu diperhatikan juga diam-diam ini Domo udah level 8 makanya dia 001 tapi sebenernya belum ditinggal dan ada setup ya suatu mulai dibuka juga Fredo QT tertangkap di fun judgment again and again memaksakan GPX kali ini harus terpik off Rinasmi masih mencari konversasi di mana Veldoranya masih bisa bertahan tapi tidak karena Rinasmi berada di lini paling depan masih ada absorb shieldnya tapi Sutsujin yang terpik off tadi bakal coba dikejar dengan Nibiru yang dipegang oleh Wad dikejar lagi Ivan nya cross of cry energy impact tapi belum terkena efek stun sehingga Ivan masih bisa bertahan menjadi satu-satunya player yang membuat event akan tidak terwipe out GPX yang tadinya behind 2000 karena fight tadi akhirnya menyamakan kedudukan ada sedikit solo fight tadi action assassin on assassin di bagian bottom lane tetapi tampaknya Hayabusa tadi benar-benar low HP tetapi memenangkan pertandingan dan itu membuat situasi lagi dan lagi sama bahkan kali ini shift gold dipegang oleh GPX dan balik lagi neutral ground neutral objective terakhir untuk tertol kali ini berhasil diamankan dengan nyaman oh Fredo dengan wave dragonnya connect arah satu member damage nya belum mampu bahkan Fredo nya yang harus di dekat wow Fredo QT yang memang tadi sih gak bisa melarikan diri balik lagi efek terrifying nya ini tuh kayak kecil tapi impact nya besar signifikan juga membuat gak bisa berlari tapi dari segi equipment nya nih kawan dari segi equipment nya MM nya carry nya udah dua item golden star dan corrosion tinggal nunggu DHS nya aja kalau udah DHS ini udah lebih aktif lagi tentunya temen-temen dari GPX terutama Fredo yang build-build tank Rinasmi ini gak boleh sembarangan buka-buka map karena damage nya akan berasa sementara musuhnya doma siapa nomor satu yaitu farsanya farsanya baru jadi satu item otel bentar lagi nih jadi lightning kalau udah item ketiga itu malah doma nya yang gak boleh terlalu sembarangan wow conceal play udah berhasil menghilangkan Rinasmi untuk kedua kalinya tapi Rey is coming langsung masuk ke linik belakang dengan Rader Apatih yang langsung saja memberikan sedikit diling damage tapi 10 bagi shadow kill nya dan bahkan Fredo QT yang tertangkap Widen Ice Lake tidak di cancel dimana doma berhasil menangkap keberadaan dari seorang Mel Donald sangat macan putih kali ini tampaknya mereka berhasil mendapatkan reclaim control mereka dan lihat Rey belum ada shadow kill kalau ada shadow kill tadi bener-bener sangat-sangat impactful Foss Icon masih bisa bertahan dan dari trade barusan mereka berhasil memenangkan trade tersebut meskipun dari segi item tidak menambah secara signifikan tapi itu mungkin menambah dari segi kontrol map nya dan itu yang mungkin pelan-pelan harus diperbagi lagi oleh GPX ya dan ini yang perlu diperhatikan adalah flagging-flagging dari Rey ya backline nya ini tidak terasa aman pastinya karena targetnya yaitu ke doma aja sebagai damage dealer tumpuan juga karena Sotsujin dia bakal ngebait di depan dia bakal pastinya memberikan badannya juga dan sekarang Lord yang pertama sudah mulai di set up oleh Iposs Icon dan Rinasby beserta Fredo Viti masih mencari informasi terlebih dahulu dan Veldora pun sedang memegang Lordnya agar tidak teriset tapi ini adalah keiting aja nih kayaknya dipancing-pancing dulu dan di reset ini mengetahui doma gak ada purify dia harus berhati-hati apakah informasi tersebut ada di tangan Gai Resif karena kalau enggak itu menjadi makanan untuk Rinasby dan juga Chow atau Fredo karena masih coba untuk memancing peperangan setidaknya ada satu yang ke-pick off baru nanti Lordnya bakal coba untuk dilanjut tapi Rey sudah hadir dengan adanya kontes yang akan segera terjadi tapi retribution dari Sotsujin yang berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama Rey nya tertangkap dan bahkan Fredo Qt harus mundur terlebih dahulu Rinasmi menjadi slamsak berjalan untuk GPX menolak defancing cukup banyak tapi lihat domanya cukup free di arah belakang Rinasmi hilang, Rey hilang dan Lordnya pun bisa diamankan di tangan Evos Icon lagi dan lagi Evos Icon mereka berhasil memenangkan train yang sangat-sangat krusial GPX kali ini mereka harus... Fredo? Fredo lah kan harus hilang untuk 25 detik ke depan ini bukan hal yang baik tidak ada sosok tanker yang bisa cover yang bisa menahan damage di saat Lord masih ada di saat Super Minute masih ada dan ini menjadi pertanda yang buruk untuk teman-teman dari GPX itu Fredo tadi mau recall ke cancel dengan Phantom Execution dan di follow up dan akhirnya berhasil untuk ditumbangkan dan sekarang Lord walaupun masih bisa di defense ini paret di arah mid dan bottom dan segera disusul dengan top lane ini udah langsung dirontokin dan Evos Icon mereka memegang kendali 4.000 net worth untuk saat ini gila sih 0-5-0 untuk Fredo bukan permainan display show terbaik dari Fredo inget Fredo ini sangat-sangat signature dengan show-nya tapi di game kali ini entah kenapa Evos Icon selalu memiliki jawaban untuk Fredo di saat membuka fight di saat co-defense lihat di sini Fredo-nya gestun dia bisa berbuat banyak dia mau kabur flicker gak bisa gitu Ray-nya ditangkap bener-bener gak ada impact dari Fredo-nya gitu kabur sendiri gak bisa cover dan bahkan di sini Rinasmi 1 melompat balik lagi Doma ini karis sangit banget dan tentunya dengan cover-cover yang cukup tidak terpegang tidak tersentuh dan lihat Tsutsujin oh harus berhati-hati wave dragon-nya connect dan ini adalah mungkin wah bahkan tidak di takedown dong gila Tsutsujin go kill itu ya enaknya lancelatnya gitu dia bisa ngedash tapi Fredo again and again berhasil ditemukan tapi Watt-nya yang tertangkap bahkan dibalikin keadaannya satu player dari Fredo Qt dan juga bahkan Watt yang berhasil dihilangkan ini cukup berbahaya untuk GPX karena snowballing dari Evos Icon udah semakin mengerikan ini bener-bener bagus banget display dari Tsutsujin dimana dia berhasil ngebate dan temen-temen dari Evos-nya juga gak diam doang mereka main cover ambil angle line dan itu yang membuat temen-temen GPX mau nge-cover atau mau secure kill karena Tsutsujin ragu-ragu lihat Wister tampaknya bagian atas harus menjadi target so the rest of the clear wave Tsutsujin mulai masuk lagi dan lagi untuk baiting Rina Azmi Bravest Fighter Defensive dan ini bukan hal yang baik ya tapi split push ya mungkin adalah sebuah jawaban juga yang sekarang dimiliki oleh GPX mereka mau coba untuk bisa mendapatkannya metral objektif yang lainnya tapi Alcum and Evos Icon mereka tahu job dash masing-masing loh tadi di dalam pekerangan di area Lord semuanya tuh gak yang all-in terhadap satu player ada yang nahan diva judgment tapi dengan kali ini wave dragon yang terkonek akankah berhasil untuk ditumbangkan Freddo bertahan tapi lihat Tsutsujin yang berhasil untuk dipanis dan gokil di tangan dari Ray dan bahkan dua player yang hilang kali ini dari Evos Icon tapi dibalikin lagi dengan dan debes dari Veldora yang cukup mengerikan tapi Rinazmi gak bertahan dan meltdown dengan keberadaan dari Doma yang kita tahu Kari ini mudah banget untuk bisa menembus lini pertahanan hero-hero yang memiliki sustain abiliti besar dan ditambah dengan gak peduli retribution dua-duanya di takedown karena Kari sendiri mereka pilih untuk melakukan yang namanya Lord Take lihat Ivan hanya buka map aja jangan sampai terlalu bebas dan mereka komen Lord kita lihat saja nih apakah Feather Aistrike nya akan melakukan skill karena ini cukup berbahaya ya Doma masih coba untuk menghindari adanya Feather Aistrike tapi ini udah menjadi informasi tinggal menghindari dengan adanya sebuah Wave Dragon tapi lihat player-player dari Evos Icon sudah hadir Doma nya yang berhasil untuk mendapatkan Lord nya Freddo yang tertangkap tapi itu dia ada sebuah Wave Dragon defensive untuk mengusir mundur Evos Icon tuing gitu aja tapi Lord nya langsung marching di bagian atas ini yang menjadi sebuah timing yang sangat-sangat mengenakan kalau menurut aku sendiri untuk Evos Icon karena teman-teman dari GPEX mungkin harus masih reset lagi tapi kalau dilihat-lihat 3 wave enggak 3 wave push ya cuman 2 wave push aja bahkan 1 wave push di bagian tengah apakah ini efektif? 3 nya gak punya Parple loh karena tadi Lord nya dapat sama Doma tanpa adanya retribution dari susu Jin dan terinvasi kita tahu Assassin apalagi Hayabusa juga ya cukup dependent terhadap Parple buff dari energinya Harus bisa dikolos terus bukan lagi pastinya tapi untuk saat ini Lord yang berjalan di arah top lane bakal coba untuk disawal dengan ada conceal play dari seorang kivan diusir mundur dengan di build passion yang udah mulai dibuka juga Rinasmi hadir mengusir mundur pergerakan dari Evos Icon dan Isaac dari belakang memberikan dia yang cukup besar tapi wave dragon terkonek menjadi seorang suju Jin dan dipanis begitu saja dengan shadow kill dan terbagi menjadi 3 orang 2 player dari Evos Icon berhasil dihilangkan begitu pada ada keren yang masih mencoba kebersahan tapi ada 1 player lagi Ray yang menjadi kompensasi 4 player yang siap dari GPX langsung saja memberikan serangan balasan dikejar kejar terus dan 1 runner terapati dari Watt berhasil mendapatkan 1 nyawa dari Veldora dan cried gila w-a-t-t ini bener-bener luar biasa dimana kali ini 4 member dari Evos Icon tersungkur maka mereka bisa come back in time kalau dilihat dari waktunya masih bisa banget dong Umah lumayan cukup banyak damage dan yang begini tengahnya masih bisa berdiri riset lagi tapi kali ini awal 15 menit lihat itemnya Grok Athena Rose Gold Mityar yang baru banget jadi jadi itu membuat mungkin ekstra survivability terutama di saat feather extractnya muncul akan ada ekstra kan mobilitas dari Tsutsujin tadi kan dia masuk tapi dengan adanya Wave Dragon berhenti dan sekarang Fredo Cutie yang langsung coba untuk dipunish tapi lihat lagi dan lagi Tsutsujin yang masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan dan again again dengan sebuah Wave Dragon Tsutsujin gak bisa bertahan lagi Rinasmi menuju ke arah belakang Doma masih punya win of nature tapi 2 player yang hilang dari Evos Icon ini hal yang cukup berat dan bahkan disusul dengan hilangnya Veldora ini bisa end disini awal dilihat midlanenya jalan base threatnya tentunya akan sedikit di T B Ivan gak full HP Doma gak full HP 5 melawan 2 can they defend? yes dan kita akan lihat ya 5 player yang langsung siap siaga akankah menjadi strike push karena Lordnya bakal dicuekin begitu saja Doma harus mundur ke arah belakang tapi lihat dengan adanya Ray gak punya win of nature Doma hilang dan wipe out dari GPEX dan GPEX berhasil terima kasih